Halo Sobat Sip, Tivalitas Indonesia versus Vietnam tidak hanya terjadi di sepak bola saja. Tetapi di berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, Indonesia punya Bali dan Danau Toba sebagai andalan, sedangkan Vietnam punya Danang dan Sapa. Di samping itu, dua negara sama-sama menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Di samping itu, Indonesia dan Vietnam juga bersaing untuk menarik investor asing melakukan investasi di negara mereka, baik secara foreign direct investment ataupun secara portfolio investment. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, kedua negara membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan situasi pasar masing-masing negara. Saat ini, Indonesia mempersiapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Vietnam justru memperpanjang pengurangan PPN hingga akhir Juni 2025 menjadi 8%. Apa dampak yang akan terjadi atas kenaikan PPN di Indonesia dan penurunan PPN di Vietnam bagi perekonomian masing-masing negara? Mari kita kupas di video kali ini. Menurut berita dari Vietnam Briefing tanggal 9 Desember 2024, pemerintah Vietnam memperpanjang kebijakan penurunan tarif PPN sebesar 2% yang sebelumnya diterapkan sejak awal 2024. Kebijakan penurunan tarif PPN menjadi 8% hingga pertengahan tahun 2025 merupakan lanjutan dari pemotongan tarif PPN yang seharusnya berlaku sebesar 10%. Pemangkasan tarif PPN menjadi 8% merupakan langkah Vietnam untuk mendukung dunia perekonomian setelah pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Kebijakan ini diterapkan sejak tahun 2022 dan diperbarui setiap 6 bulan sekali. Kebijakan pengurangan PPN menjadi 8% di Vietnam mulai berlaku dari tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 dan mencakup barang dan jasa tertentu. Namun, di beberapa sektor seperti telekomunikasi, properti, perbankan, real estate, tambang, minyak, batu bara, dan barang-barang mewah tidak termasuk dalam pengurangan ini. Pengurangan PPN Vietnam jadi 8% diharapkan dapat memberikan keringanan yang dibutuhkan oleh dunia bisnis yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya dan gangguan rantai pasokan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan belanja konsumen dalam negeri dan merangsang aktivitas ekonomi selama tahun 2025. Pemerintah Vietnam melakukan pengurangan PPN ini sebagai salah satu cara untuk meringankan beban biaya bagi perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. Dengan menurunkan tarif pajak diharapkan biaya produksi dapat ditekan sehingga bisa membantu menciptakan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen dan diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Sehingga dengan kebijakan penurunan PPN 8% diharapkan bisa mendorong konsumsi domestik sehingga bisa mendukung dunia bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun 2025 yang ditargetkan oleh Perdana Menteri Pamin Chin sebesar 7-8% Di samping itu penurunan PPN 8% yang mendorong konsumtif domestik juga akan membuat investor asing tertarik untuk melakukan investasi di Vietnam. Investasi asing di Vietnam akan menaikkan peredaran uang di negara tersebut dan akan meningkatkan jumlah lapangan kerja. Hal ini akan membuat orang Vietnam mempunyai buying power yang lebih besar. Saat ini banyak investor seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Amerika melihat Vietnam punya potensi besar sebagai negara berkembang dan para investor berharap dalam 2-3 tahun ke depan orang-orang Vietnam bisa memiliki daya beli yang lebih besar lagi. Kebijakan pemerintah Vietnam berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang justru akan menaikkan PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025 yang membuat PPN Indonesia menjadi yang terbesar di negara ASEAN. Kenaikan PPN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP di mana PPN naik secara bertahap di mana di tahun 2022 PPN naik dari 10% menjadi 11% dan di tahun 2025 PPN naik dari 11% menjadi 12% Pada tanggal 6 Desember 2024 Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah dan pada hari Minggu 8 Desember 2024 Ketua Badan Anggaran DPR Bapak Syed Abdullah juga menegaskan kembali bahwa tarif pajak pertambahan nilai 12% tahun 2025 hanya akan dibebankan pada barang mewah saja. Syed menerangkan barang-barang mewah kena PPN 12% seperti kendaraan bermotor berkapasitas mesin besar di bawah 10 penumpang rumah mewah dan barang konsumsi kelas atas. Sementara barang-barang pokok seperti bahan makanan terbebas dari PPN. Detil penjelasannya PPN 12% dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecuali barang kebutuhan pokok jasa kesehatan jasa pendidikan jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN. Adanya perbedaan penerapan besarnya PPN agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara. Sehingga hal ini akan membantu masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil. Namun UUHPP tersebut tidak mengatur secara rinci. Pendapatan negara dari hasil kenaikan PPN 12% akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program yang dimaksud antara lain makan bergisi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah sebesar Rp1,8 triliun, dan renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun. Lalu, untuk Lumbung Bangan Nasional, daerah, dan desa sebesar Rp15 triliun, dan juga melanjutkan program penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan prevalensi stunting. Kenaikan PPN di Indonesia dan pengurangan PPN di Vietnam menunjukkan adanya dua strategi berbeda yang diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah Indonesia berharap kenaikan PPN akan meningkatkan pendapatan negara, sedangkan pemerintah Vietnam justru berfokus pada dukungan terhadap sektor-sektor yang terdampak pandemi dengan cara mengurangi beban pajak. Kedua kebijakan ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi masing-masing negara dalam beberapa tahun mendatang. Perlu diketahui, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabian yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan jenis pajak yang dibungut oleh pemerintah pusat melalui dirjen pajak Kementerian Keuangan. PPN ini berbeda dengan pajak yang dibungut oleh pemerintah daerah seperti untuk pajak pembelian makanan di restoran, perhotelan, atau jasa sewa tempat parkir dan tempat hiburan. PPN yang dibungut oleh pemerintah pusat dikenakan untuk aktivitas jual-beli sejumlah barang seperti pembelian saham, pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah, atau penggunaan internet merupakan aktivitas jual-beli yang bisa terkena PPN 12%. Pemerintah pusat memungut PPN melalui perusahaan yang menjual barang atau jasa tersebut. Pembayaran pajak tersebut akan ditanggung oleh masyarakat selaku konsumen. Ini adalah contoh perhitungan pajak pertambahan nilai sebesar 12% menurut undang-undang HPP. Ada pengusaha kena pajak atau PKP yang menjual barang kena pajak dengan harga jual 10 juta rupiah. Maka, pajak pertambahan nilai yang terutang adalah 12% kali 10 juta sama dengan 1 juta 200 ribu. PPN sebesar 1 juta 200 ribu ini merupakan pajak keluaran yang dibungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, kenapa pemerintah Indonesia memutuskan kenaikan PPN? Alasannya karena Indonesia memiliki tax ratio hanya 10%. Artinya, dari 280 juta penduduk hanya 28 juta orang yang bayar pajak. Banyak sektor shadow ekonomi seperti petani, pedagang kaki lima, hingga UMKM besar yang tidak terdeteksi pajaknya. Naiknya PPN menjadi salah satu cara pemerintah untuk menjangkau mereka karena PPN berlaku untuk semua transaksi. PPN bisa menjangkau semua orang tanpa pandang dulu. Tetapi, kenaikan PPN 12% ini bagi orang dengan pendapatan rembah bisa sangat memberatkan. Banyak masyarakat yang protes karena kenaikan PPN ini sebenarnya bukan 1% saja, melainkan 9%. Karena kenaikan PPN ini harusnya dilihat dari kenaikan selisih persentase PPN. Contohnya, jika kita beli barang seharga 100 ribu, kalau dikenakan PPN 12%, PPN-nya adalah 12 ribu, sehingga harganya menjadi 112 ribu. Tetapi, jika PPN 11%, maka PPN dari harga barang 100 ribu rupiah adalah 11 ribu rupiah. Maka, selisih PPN-nya adalah 12 ribu dikurangi 11 ribu dibagi 11 ribu dikalikan 100% sama dengan 9,09%. Maka dari itu, bagi orang yang berpenghasilan 2 juta per bulan, jika terkena PPN 12%, akan terasa sangat berat. Tetapi, bagi orang yang berpenghasilan 100 juta per bulan, jika terkena PPN, mungkin tidak terlalu terasa. Ketidakadilan ini adalah alasan mengapa kebijakan ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kenaikan PPN di Indonesia dan pengurangan PPN di Vietnam menunjukkan adanya dua strategi berbeda yang diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Di samping itu, di saat yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia juga mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5% yang membuat upah minimum di Indonesia menjadi semakin mahal dibandingkan negara seperti Vietnam yang saat ini memiliki upah lebih rendah daripada UMP Indonesia. Kedua kebijakan ini yaitu kenaikan PPN 12% dan kenaikan UMP 6,5% bisa semakin membuat banyak investor lebih memilih investasi di Vietnam dibandingkan di Indonesia kedepannya. Saat ini saja, perusahaan teknologi Amerika Apple sudah melakukan investasi di Vietnam sebesar 400 triliun Vietnam Dong atau sekitar 15,8 miliar USD atau kalau dirupiahkan sekitar 256 triliun dan Apple telah menciptakan sekitar 200 ribu lapangan pekerjaan melalui rantai pasokannya dan industri aplikasi iOS dan direncanakan pada tahun 2025 mendatang Vietnam akan memproduksi 20% dari semua iPad dan Apple Watch 5% Macbook dan 65% AirPod Pertumbuhan ini menunjukkan pentingnya Vietnam dalam strategi manufaktur Apple Sementara itu di Indonesia yang merupakan pangsa pasar terbesar Apple di asa Tenggara Apple hanya melakukan investasi senilai 1,7 triliun rupiah saja dalam bentuk Apple developer akademi di Indonesia padahal Apple menguasai hampir 12% pangsa pasar ponsel di Indonesia yang nilainya sebesar hampir 30 triliun rupiah di tahun 2023 di samping Apple banyak perusahaan asing lain yang juga telah menginvestasikan puluhan miliar di Vietnam seperti Samsung yang juga melakukan investasi sebesar 27,36 triliun dan mempekerjakan 160 ribu orang di Vietnam LG Display perusahaan elektronik dari Korea Selatan akan menambah investasi sebesar 1 miliar USD atau sekitar 15,9 triliun untuk pabriknya di Vietnam sehingga total investasi LG di Vietnam telah mencapai lebih dari 5,5 miliar USD pada Oktober 2024 Konglomerat Korea Selatan Yosung Group mengatakan pihaknya berencana menggandakan investasinya di Vietnam menjadi 8 miliar USD untuk menciptakan 10 ribu lapangan kerja Yosung beroperasi di berbagai bidang termasuk kimia industri berat dan teknologi informasi selama bertahun-tahun Vietnam dikenal sebagai negara yang memiliki biaya rendah dalam produksi pakaian sepatu dan furniture tetapi saat ini Vietnam ingin semakin bersaing dalam rantai pasokan global kabar yang terakhir pada tanggal 5 Desember 2024 perusahaan semi-kondukter dan pembuat pengolah grafis Nvidia mengumumkan pembangunan pusat research and development atau R&D Center untuk teknologi kecerdasan buatan atau AI di Vietnam sebelumnya The Business Time juga melaporkan raksasa teknologi AS Nvidia ini juga telah menyelesaikan akusisi FinBrain yang merupakan sebuah perusahaan teknologi kesehatan AI yang berbasis di Hanoi yang didukung oleh konglomerat swasta terbesar di Vietnam yaitu Vingroom meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan AI langkah Nvidia berbeda dengan apa yang dilakukannya di Vietnam di Vietnam Nvidia sudah mengambil langkah yang lebih konkret dengan melakukan investasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur yang diikuti oleh perekrutan tenaga kerja peralihan teknologi dan akan melibatkan banyak industri di Vietnam saat ini Nvidia sudah melakukan investasi senilai 250 juta US dollar atau sekitar 3,9 triliun rupiah di Vietnam sementara dalam acara AI Day 2024 di Jakarta Jen Sangwang CEO Nvidia hanya memberikan pandangan strategis mengenai pentingnya memiliki AI secara mandiri di Indonesia tanpa melibatkan komitmen investasi secara langsung dari kondisi-kondisi yang saya jelaskan tadi saya berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk meningkatkan tax ratio tanpa perlu menaikkan PPN seperti mengoptimalkan pendataan sektor shadow ekonomi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pajak agar masyarakat percaya untuk membayar pajak mengurangi transaksi tunai dan mendorong digitalisasi untuk melakukan tracking aliran dana masyarakat sehingga bisa meningkatkan pemasukan dari pajak penghasilan atau melakukan tax amnesty untuk meningkatkan jumlah wajib pajak baru nah bagaimana menurut Anda apakah Anda mendukung kenaikan PPN 12% diterapkan di Indonesia tahun 2025 atau sebaiknya ditunda saja yang kedua setuju atau tidak kalau dikatakan PPN 12% merupakan kebutuhan negara untuk menjaga APBN tetap sehat dan apa solusi Anda untuk meningkatkan tax ratio tanpa membebani masyarakat kecil silahkan tulis di kolom komentar oke lakukan terus saving investing protecting agar hidup Anda makin siap saya Tony Ademawan Adikario sampai jumpa di puncak kemakmuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati